Presiden Jokowi Dodo memirsa memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dan Kepala Bepompedi Lukito terkait kasus gagal ginjal akut anak di Istana Bogor, Jawa Barat. Tadi sore, Menkes juga melaporkan tingkat kematian atau fatality rate kasus ini terus bertambah hingga mencapai 57 persen. Saya update sedikit, per hari ini kasus totalnya ada 245 di 26 provinsi. 8 provinsi yang mengkontribusi 80 persen kasus adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bali, Banten, dan Sumatera Utara. Fatality rate atau yang meninggal persentasenya dari jumlah kasus 245 ini cukup tinggi yaitu 141 atau 57,6 persen. Jumlah kasus ini sebenarnya mulai naik di bulan Agustus. Jadi sebelum Agustus itu angka kematiannya normal dari tahun ke tahun angkanya kecil di bawah 5. Tapi bulan Agustus itu mulai naik ke 36, September naik lagi ke 78, Oktober sampai sekarang 114, dan itu sebagian besar menyerang di bawah 5 tahun. Nah, sejak Agustus itu kita amati, teman-teman, Kemenkes sudah melakukan review patologi. Jadi kita lakukan analisa lab patologi karena dugaan kita penyebabnya di September adalah virus bakteri atau parasit. Jadi balik lagi ya, kasus ini teridentifikasi kenaikan di bulan Agustus. Bukan di awal tahun, di bulan Agustus. Bulan September kita kumpul, kita melakukan analisa patologi dari anak-anak yang terkena kasus ini. Untuk melihat apakah dia terkena virus atau bakteri atau parasit. Hasil analisa patologi itu kecil sekali kemungkinannya disebabkan oleh virus. Terima kasih telah menonton!